Intip keperibadian wanita berdasarkan golongan darahnya. Kamu yang mana? Golongan darah A Wanita yang bergolongan darah A umumnya dikatakan memiliki keperibadian cukup terkendali, rasional, dan tidak bertele-tele dalam banyak hal. Mereka tak suka dengan drama karena hanya akan menguras waktu serta energinya. Wanita bergolongan darah A juga sangat percaya diri, menyenangkan, dan selalu berpegang teguh kepada penderiannya. Golongan darah B Para wanita yang bergolongan darah B penuh dengan semangat, gairah, dan selalu pantang menyerah untuk mencapai cita-citanya. Mereka akan melakukan yang terbaik dalam harap pekerjaan, pendidikan, dan juga cinta. Tak hanya itu, mereka juga pribadi yang menyenangkan dan akan membuat siapapun di sekitarnya selalu nyaman. Golongan darah A-B Serdahana dan bijaksana adalah sifat wanita yang bergolongan darah A-B. Mereka juga termasuk orang yang pekerja keras. Sikap cueknya terkadang membuat kita berpikir bahwa mereka adalah orang yang sombong. Padahal, jika sudah mengenal cukup lama, kalian akan tahu bahwa mereka adalah pribadi yang menyenangkan dan sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Golongan darah O Wanita bergolongan darah O dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Mereka juga cenderung memilih untuk menghindari drama dalam hidupnya. Wanita bergolongan darah O juga bisa dipercaya dan kerap berpikiran secara rasional. Intip keperibadian cowok berdasarkan golongan darahnya. Kamu yang mana? Golongan darah A Cowok bergolongan darah A dikenal sebagai sosok baik hati dan punya kasih sayang yang tulus. Golongan darah A akan mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Meski di luar, sosok ini tampak tenang dalam pembawaan. Cowok bergolongan darah A sebenarnya adalah pribadi yang emosional. Para cowok bergolongan darah ini juga selalu mencoba bersikap adil dalam situasi apapun. Meski berhitung, ia memiliki kekurangan yaitu suka menjauh dengan orang yang tidak sepemikiran dengannya. Hal ini disebabkan karena dirinya adalah orang yang perfeksionis. Selain itu, cowok golongan darah A juga pintar menemukan perasaan. Ia akan menceritakan perasaannya hanya pada orang yang benar-benar dipercaya. Golongan darah B Cowok yang memiliki golongan darah B merupakan pribadi yang kreatif. Banyak ide dan terbuka dengan beberapa bahan-perubahan di sekitarnya. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berpikiran kritis, dan mengesankan. Para cowok bergolongan darah ini sangat suka akan kebebasan. Golongan darah B tidak suka terlalu diatur dan dikenalikan oleh orang lain. Ketika memiliki suatu keinginan, ia akan berusaha dengan kerja keras untuk mewujudkannya. Namun, jika ia terlalu fokus dengan hal yang disukai, ia akan mengabaikan yang lain. Kekurangan cowok bergolongan darah B sangat sulit untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus. Jadi, perlu heran kalau ia selalu senang walau terasolasi dengan orang lain. Golongan darah AB Cowok dengan golongan darah AB dikenal sebagai sosok yang keperbadian kuat dan rasional. Golongan darah ini tidak akan mudah khawatir kepada sesuatu yang sangat remeh dan kecil. Cowok golongan darah AB akan dengan mudah menguasai diri saat sedang mengalami masalah atau gunjangan. Namun, tipe cowok ini sangat berhati-hati dalam bersosialisasi, agar orang lain tidak salah sangka padanya. Golongan darah AB sangat memikirkan apa pendapat orang lain terhadap dirinya. Jadi, jangan heran jika menemukan jenis cowok seperti ini sedang asyik dengan pemikirannya sendiri. Golongan darah O Pria bergolongan darah O merupakan pribadi yang bertanggung jawab, terorganisasi, dan bisa membantu orang lain mencapai tujuan. Karakter cowok ini akan sangat mudah beradaptasi dengan orang baru, enerjik, dan terbuka. Cowok golongan darah O termasuk sosok yang banyak disukai karena sikapnya. Namun, golongan darah O biasanya lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktu sendirian. Ia juga mudah terpengaruh oleh apapun dan sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kamu yang mana? Yuk, komen di bawah! Dan kalau kamu suka konten yang kayak gini, jangan lupa subscribe ya!